Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enap. Pemirsa, dalam kurun waktu kurang dari sepekan, tiga tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung meninggal karena COVID-19. Tenaga kesehatan ini terdiri dari seorang bidan dan dua perawat. Mereka meninggal setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan diketahui mempunyai komorbit penyakit dalam. Tiga orang tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Tenaga kesehatan ini terdiri dari seorang bidan dan dua orang perawat. Mereka meninggal dunia di hari yang berbeda dalam kurun waktu kurang dari sepekan. Dengan tambahan ini, angka kematian akibat COVID-19 meningkat menjadi tujuh orang. Untuk tenaga kesehatan bidan diketahui meninggal dunia pada Jumat lalu. Sedangkan dua orang perawat meninggal dunia pada hari Senin dan Selasa. Kedua perawat tersebut meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit di Universitas Airlangga, Surabaya. Kondisi kesehatan keduanya terus mengalami penurunan dan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Pihak Pemkap sendiri terus melakukan upaya untuk melindungi tenaga kesehatan mereka dari paparan COVID-19. Selama bertugas, mereka diberikan alat pelindung diri dengan kualitas terbaik. Selain itu, jam istirahat mereka juga lebih banyak dibanding perawat lain. Asupan vitamin dan gisi juga selalu diperhatikan. Dari data yang kita punya, itu ada tiga tenaga kesehatan yang dalam waktu hampir bersamaan atau dalam satu pekan ini dinyatakan meninggal dunia. Itu apa Pak Pak? Perawat atau pekerawat? Ada satu tenaga parawetis, kemudian ada dua yang perawat. Itu mempunyai komorbid semua Pak? Semua disertai komorbid. Apa Pak rata-rata komorbidnya? Rata-rata memang ada komplikasi penyakit dalam, kemudian ada yang rata-rata penyakit dalam. Penyakit dalam Pak? Usaha dari Pak Pak Sri Pak untuk melindungi tenaga kesehatannya bagaimana Pak? Jadi kita memang sudah dari Hukus, khususnya dari sini Ketua Hukus, bahwa Pak Hukus, kita memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan di unit pelayanan kesehatan supaya lebih berhati-hati, artinya kemudian menerapkan SOP dalam hal penanganan pasien. Ini untuk menghindari terjadinya kasus tenaga medis yang terpapar COVID-19. Artinya Pak, ini ada dihubungkan di depan dalam hal penanganan COVID-19, untuk itu lebih memperhatikan lagi standar operasi prosedur terhadap penanganan tenaga medis. Dari hasil tracing yang dilakukan oleh petugas, para perawat ini terpapar COVID-19 dari beberapa sumber. Selain pihak keluarga dan pasien, mereka juga bisa terpapar dari rekan tenaga kesehatan lain yang terkonfirmasi COVID-19. Dari Tulungagung, Telum Liputan, KSCV.